Terima kasih, Bu. Tahu loh, Bu. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja, pengabdian terhadap negara. Selanjutnya, kenaikan pangkat ini ada empat. Kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan, maupun pengabdian, dan masa penetapannya 1 April dan 1 Oktober. Kenaikan pangkat pilihan itu salah satunya adalah diberikan kepada pejabat struktural maupun fungsional. Untuk persyaratan kenaikan pangkat, pertama itu kurang-kurangnya dua tahun dalam pangkat terakhir. Untuk GFT, ya ini Bapak-Ibu, dan memenuhi aka minimal untuk kenaikan satu tingkat lebih tinggi. Selanjutnya, KP dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Serta nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir. Untuk kenaikan jabatan fungsional, itu harus diusulkan sebelum usul kenaikan pangkat. Makanya saat kami meminta kenaikan pangkat itu, harus dilampirkan kenaikan jabatannya terlebih dahulu. SOP kenaikan pangkat, untuk tenaga pendidik persyaratannya seperti biasa, CPNS, SKPNS, SK pangkat telah terakhir, SK penyesuaian masa kerja jika ada, fotokopi jajah pendidikan terakhir, SK alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi, SK mutasi terakhir antar perangkat daerah, asli surat tugas dengan jabatan yang sesuai dengan Permenpan nomor 41 tahun 2018. Nah Bapak-Ibu untuk POI nomor 7 ini, terkadang tidak sesuai. Jadi untuk kepegawaiannya, bagi yang ada kepegawaian di sini ya, kami mohon untuk menyesuaikan surat tugas ini ya, sesuai dengan Permenpan nomor 41 tahun 2018 ini. Surat keterangan atasan langsungnya, serta fotokopi jajah ujian dinas bagi yang akan naik pangkat dari golongan 1D ke 2A, 2D ke 3A. Terus fotokopi penilaian prestasi kerja ini 2 tahun terakhir ya, ini 2017 akan berharusnya untuk tahun 2022 itu 2000 SKP tahun 2020 sama 2021. Dan ini untuk kategori SKP, nilai capaian setiap unsur penilaian minimal baik, itu angka 76. Nah di sini juga banyak dari dinas-dinas itu yang tidak melihat angka 76 di sini. Terkadang ada yang di bawah 76, ada yang 72. Nah di situ kami mohon ya pada peserta yang di sini ataupun kepegawaiannya untuk melihat lagi. Itu tuh minimal setiap angka ya kategorinya, bukan total keseluruhan SKP. Jadi bukan hanya total keseluruhan 76, tapi setiap unsur per unsur itu 76. Nah untuk berkas persyaratan usul KP pilihan JFT ini, pertama pak yang baru. Terus asli riwayat pak dari pangkat terakhir. Nah di sini juga kami sampaikan bagi JFT-JFT ya, pak asli itu harus benar-benar asli dan di-stempel. Dan yang angka penetapan angka kredit pak baru itu, misalnya untuk KP Oktober, Januari sampai dengan Juni itu, tetap harus dilampirkan. Sehingga saat kita penerbitan SK pangkat itu, sesuai dengan angka kredit terbaru pada pak. Dan yang ketiga SK kenaikan pangkat terakhir, itu biasa ya, legalisir SK kenaikan jabatan. Nah ini yang tadi kami katakan, bahwa harus ada SK kenaikan jabatan dulu untuk naik ke golongan-golongan tertentu. Terus kelima, ijazah SKP 2 tahun. Terus satu lagi, fotokopi sertifikat UJKOM. Nah ini juga disaratkan untuk JFT ya. Untuk yang persyaratan lainnya sama seperti biasa. Nah ini untuk penyesuaian ijazah, kami tambahkan lagi. Persyaratannya itu ijazah dan transkrip nilai, terakhir di legalisir, dan print out for lab dikstinya, untuk penyesuaian ijazah ya, serta surat keterangan dari kampus, kampus yang menerangkan, bahwa yang bersangkutan mengikuti perkuliahan kelas regular. Tanda lulus ujian penyesuaian ijazah, serta urayan tugas sesuai disiplin ilmu dengan jabatan Permenpan 41218, dan ditanda tangani oleh pejabat eselon 2. Ini untuk penyesuaian ijazah ya, apabila kita punya ijazah S1 ataupun S2, dan masih untuk S1-nya masih golongan 2 ke golongan 3, kita punya S1, itu bisa disesuaikan. Nah, untuk proses kenaikan pangkat sendiri, kita melalui aplikasi si Kepang, itu dengan, kalau sekarang sudah bisa masuk ke SATAM ASN ya, dengan SSO user ID dari EA Kinerja, terus kita bisa mengupload semua berkas kita di situ. semua filenya di-scan ya, dengan maksimal 2 MB. Semua berkas itu legalisir, kecuali pak dan surat tugas. Surat tugas itu harus asli stempel. Nah, untuk tugas belajar, PNS tugas belajar, ini kategori penyusuran ijazah juga ya, akan diwajibkan melampirkan ijazah dan transkrip nilai pendidikan legalisir, SK tugas belajar legalisir, serta pembebasan tugas dari jabatan fungsional tertentu legalisir, asli surat pengembalian dari kampus setelah selesai tugas belajar, SK penerimaan dan penempatan kembali, PNS tugas belajar legalisir, serta fotokopi sertifikat akreditasi program studi. Untuk PNS tugas belajar ini tidak berhak naik pangkat melalui angka kredit, dan bisa naik pangkat tanpa melalui angka kredit jika minimal telah 4 tahun dalam pangkat terakhir. Nah, untuk batas waktu usul KP sendiri, untuk periode Oktober itu 5 bulan sebelum TMT pangkat, dan untuk PAK itu ditunggu sampai pertengahan Januari. Biasanya edaran kita itu bulan Desember, kalau untuk periode April, dan periode Oktober itu edaran kita di bulan Juni, dan diakhiri pada bulan Juli. Nah, untuk kenaikan jabatan sendiri, dipersyaratkan pertama, tersedia kebutuhan jabatan. Yang kedua, paling singkat 1 tahun dalam jabatan terakhir. Yang ketiga, memenuhi angka kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan. Yang keempat, setiap unsur penilaian kinerja bernilai baik dalam satu tahun terakhir. Kita yang kelima, telah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Selain kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan, di subit kita juga ada untuk usulan pencantuman gelar. Ada pun syarat-syaratnya seperti yang kami sampaikan di slide, SKCPNS, PNS, SK Kenaikan Pangkat, Ijazah, izin belajar, tetap print out for logistics di tadi. Kalau untuk pencantuman gelar, kita masih menggunakan berkas, belum paperless, belum dimasukkan di aplikasi Sikepang, tapi tetap kita usulkan, tetap diusulkan langsung ke BKPSDM. Sedangkan untuk pangkat, sudah menggunakan aplikasi Sikepang. Untuk gelar sama kenaikan jabatan, itu masih menggunakan berkas, disampaikan ke BKPSDM. Sarap-sarap pencantuman gelar, untuk tugas belajar. Ini seperti kita lihat, seperti Bapak-Ibu lihat di sini. Selanjutnya, baru-baru ini ada SE dari BKN terkait pencantuman gelar ini. Untuk BNS yang kenaikan pangkatnya, pindah golongan dari golongan 2 ke golongan 3, atau golongan 3 ke golongan 4, harus mengikuti ujian. Kecuali JFT ya. Terus BNS dengan ijazah sarjana, golongan 2D di masa kerja minimal 6 bulan, berapa tahun 6 bulan, diusulkan pencantuman gelarnya, sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya ke golongan 3A. BNS tersebut dibebaskan dari ujian dinas atau ujian penyesuaian ijazah. Pada saat diusulkan kenaikan pangkatnya dari golongan 2 ke golongan 3, jika sudah mendapatkan pencantuman gelar. Jadi untuk saat, kalau biasanya, pencantuman gelar itu sekaligus dengan kenaikan pangkat. Namun dengan adanya SE BKN yang terbaru ini tanggal 13 September, jadi untuk golongan 2D ke 3A itu yang ingin penyesuaian ijazah itu harus mengajukan pencantuman gelar dulu, 6 bulan, diusulkan sebelum kenaikan pangkat. Sehingga saat dia mengajukan kenaikan pangkat tersebut, tidak perlu mengikuti ujian dinas ataupun ujian penyesuaian. Demikian Bapak-Ibu ya, yang terkait pencantuman gelar ini, ini aturan terbarunya ya. Jadi silakan usul dulu pencantuman gelarnya ya, sebelum mengajukan kenaikan pangkat. Nah terus untuk jabatan fungsional, bila mendapatkan ijazah lebih tinggi itu harus diusulkan pencantuman gelar dulu sebelum dilakukan penetapan angka kredit. Jadi jika Bapak yang fungsional ya, mempunyai ijazah itu diusulkan dulu, ijazah lebih tinggi dari pendidikan Bapak-Ibu yang sekarang, itu bisa diusulkan untuk pencantuman gelarnya. Setelah keluar pencantuman gelar dari BKN, itu baru bisa dilakukan, bisa dimasukkan ke dalam angka kredit. Begitupun untuk tim penilai fungsional, diharapkan untuk memperhatikan hal tersebut. Saya kira untuk materi kenaikan pangkatnya, rekan jabatan cukup sekian, dan untuk aplikasi Sikepang, mengingat waktu, dan masih ada lagi untuk bidang mutasi, promosi, jadi mungkin kami skip untuk aplikasi Sikepang, dan bisa dilihat di, Bapak-Ibu bisa buka di aplikasinya, bagi yang ingin naik pangkat, bisa langsung mencoba untuk aplikasi tersebut. Demikian disampaikan Bapak-Ibu, akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.